Hujan deras dengan durasi yang lama menyebabkan kecamatan Talamau dan kecamatan Pasaman direndam banjir dengan ketinggian 20 cm hingga 1 meter. Banjir terparah terjadi di Jorong Limpato, Nagari Kajai, dan Jorong Timbo, Abu Mudia. Di nagari ini, ketinggian air mencapai 1 meter. Beberapa ruas jalan yang ada di Jorong ini tak bisa dilalui kendaraan. Banjir juga merendam puluhan hektare sawah dan ladang. Hujan deras yang terjadi sepanjang hari menyebabkan sungai Batang Pasaman meluap. Wilayah kecamatan Pasaman yang terletak di sepanjang aliran sungai itu terkena dampaknya. Beberapa nagari terendam dan ratusan rumah tergenang. Menurut Kepala Markas PMI Pasaman Barat, banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang menggoyur daerah hulu dan sungai Batang Pasaman tak mampu menerimanya. Untuk yang terdampak banjir dari siang kemarin sampai sore, bahkan juga sampai malam, Itu yang terdampak adalah untuk wilayah kecamatan Talamau, di Nagari Kajai, di saat ini, di Kajai ini, dan juga ada di Mudik Simpang, di Mubahabu, dan juga di Sinurwi. Untuk kecamatan Pasaman juga ada di Iyegadang. Tidak ada korban jiwa dalam banjir tersebut, namun warga yang tinggal di zona merah diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Setengah November lalu, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini akan adanya cuaca ekstrim, berupa hujan deras dan angin kencang yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Sumatera Barat akan digoyur hujan dengan curah yang tinggi, yang berlangsung hingga akhir tahun ini, Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.